Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Bu Aisyah di video bimbingan konseling hari ini Hari ini kita mau bahas tentang gaya belajar Disini sudah ada yang tau belum sih arti dari gaya belajar? Kalau belum tau, Bu Aisyah akan jelasin sedikit tentang arti dari gaya belajar Gaya belajar sendiri mempunyai arti yaitu Cara belajar yang paling kalian senangi Karena dengan gaya belajar atau cara belajar yang kalian punya Kalian lebih mudah untuk mengerti pelajaran yang sedang diajarkan Jadi penting banget untuk kalian tau cara belajar kalian itu seperti apa Yang pertama adalah gaya belajar visual Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih memanfaatkan indera penglihatan Jadi ciri-cirinya anak lebih suka melihat dan membayangkan pelajaran yang sedang dipelajari Lalu yang kedua, anak lebih mengingat pelajaran yang ditulis dibandingkan hanya didengarkan Dan yang ketiga, anak dengan gaya belajar visual biasanya Tidak terganggu oleh suara beribut atau keributan Karena anak sedang fokus pada apa yang dia lihat Gaya belajar yang kedua adalah gaya belajar auditorial Gaya belajar auditorial yaitu gaya belajar yang lebih memanfaatkan pendengaran Jadi ciri-cirinya anak lebih suka untuk mendengarkan Anak lebih mengingat pelajaran dengan mendengarkan Dan biasanya anak dengan gaya belajar auditorial itu suka diskusi dengan teman-temannya Yang kedua, anak dengan gaya belajar auditorial juga lebih suka membaca dengan suara yang keras Dan anak dengan gaya belajar auditorial mudah terganggu oleh suara keributan Dan jenis yang terakhir adalah jenis gaya belajar kinestetik Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar di mana anak lebih mudah menyerap pelajaran dengan bergerak, beraktifitas, atau praktek Nah, biasanya ciri-ciri anak dengan gaya belajar kinestetik yaitu menyukai aktivitas gerak tubuh Yang kedua, ingin mempraktekkan aktivitas belajarnya Dan yang ketiga, saat membaca buku, jari tunjuknya ikut untuk mengarahkan bacaan yang ada di bukunya Jadi, gimana? Udah tau belum? Gaya belajar kalian tuh yang mana sih? Visual, auditorial, atau kinestetik? Tapi ketiganya sama loh, tidak ada yang paling benar ataupun yang paling salah Yang penting, kalian bisa memaksimalkan potensi kalian dengan cara belajar yang benar Dan nanti insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal juga Gaya belajar yang sudah kalian ketahui tadi bisa kalian praktekkan di mana saja Walaupun kalian di rumah, kalian bisa memaksimalkan cara belajar kalian Agar kalian semakin semangat belajar di rumah Insya Allah kalian semakin semangat dan akan mendapatkan hasil yang kalian harapkan juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!